KRI Diponegoro 365 tiba di pangkalan Aju Balikpapan sebelum melaksanakan misi pelayaran diplomasinya ke Jepang. Saat sandar di dermaga Pelabuhan Semayang, selain untuk melakukan pembekalan, juga digelar peragan busana di atas gelada kapal perang yang berisi personil TNI Katan Laut. Sejumlah model dengan mengenakan busana batik ke lubut, batik khas Balikpapan berjalan di depan tamu undangan. Corak, warna, serta keindahan dari batik ini juga mengundang becak kagum dari tamu undangan yang hadir. Setelah itu juga ada personil TNI Katan Laut yang ikut peragan busana dengan mengenakan pakaian khas TNI Katan Laut, mulai dari seragam kopaska hingga pakaian dinas harian. Peragan busana di atas gelada kapal perang ini pertama kalinya digelar di Balikpapan sekaligus memperingati hari batik nasional. Terbiasa kita menyaksikan vision di atas kapal KRI di Panigoro, ya tentunya sesuatu terbiasa, apalagi visionnya menampilkan batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terima kasih. KRI di Ponegoro yang akan melakukan pelayaran internasional ke Jepang juga akan membawa budaya batik untuk diperkenalkan kepada dunia, di mana nantinya batik dan sejumlah budaya dari Balikpapan juga akan dipertunjukkan di Jepang. Dalam rangka misi diplomatik kami, kami akan membawa beberapa budaya dari kota Balikpapan, khususnya adalah batik, kita bisa mempromosikan, harapannya nanti ke depan batik atau budaya di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan ini juga semakin dikenal di masyarakat dunia, khususnya nanti kita di negara Jepang. Sebelum ke Jepang untuk mengikuti International Fleet Review di Yokosuka, Jepang, KRI di Ponegoro yang membawa satu helikopter di bagian belakang geladak ini juga akan transit di Filipina. Saat ini dalam satu bulan, ada 10 hingga 15 kapal perang yang sandar di Pangkalan Aju Balikpapan untuk melaksanakan tugas baik untuk mengamankan wilayah perairan NKRI maupun untuk menjalankan misi internasional. Pangkalan TNI Angkatan Laut, Balikpapan khususnya mempunyai tugas pokok salah satunya mendukung administrasi dan logistik seluruh alutsista TNI AL yang bertugas di wilayah kerja Lana Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, Lana Balikpapan menjadi pangkalan Aju dari KRI Ponegoro 365 yang mendapat tugas operasi misi diplomasi muhibah ke Jepang untuk mengikuti International Fleet Review di Yokosuka, Jepang. Rata-rata mungkin satu bulan berapa kapal perang? Kalau operasi di wilayah kerja kami, sekitar 10 sampai 15 kapal yang sandar di KRI Tulangi di Lana Balikpapan dalam rangka untuk isi bahan bakar, isi air tawar, belanja kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk berekreasi. Sehingga harapannya setelah sandar di pangkalan, mereka akan siap kembali untuk melaksanakan tugas berikutnya. Balikpapan dipilih karena merupakan salah satu pelabuhan dan kota yang layak serta lengkap untuk mendukung keberhasilan misi pelayaran. Januari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur